Ada 426 personel gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP yang disiapkan dalam pengamanan dan dibagi menjadi 5 kompi untuk ditempatkan di 5 peleng sita yang menyebar di 5 bidang tanah sita kata Kabup Ops Kompol Indar Supriyatnah saat menyampaikan skema keamanan dalam pelaksanaan penyita adilahan PT Timur Putera Nasional milik Hutomo Mandala Putera alias Tommy Soeharto pada Jumat 5 November 2021 426 personel gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP dikerahkan Satgas BLBI mengamankan penyitaan aset PT Timur Putera Nasional milik Hutomo Mandala Putera alias Tommy Soeharto Dalam Pantauan Detik.com, pelaksanaan penyitaan berlangsung pada pukul 8 pagi dengan menggelar apel pasukan pengamanan yang dipimpin oleh Kapolres Karawang Ada pun skema pengamanan dibagi menjadi 5 kompi sesuai dengan jumlah 5 peleng sita yang dipasang di 5 bidang Ada 426 personel gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP yang disiapkan dalam pengamanan dan dibagi menjadi 5 kompi untuk ditempatkan di 5 peleng sita yang menyebar di 5 bidang tanah sita Kata Kabak Ops Kompol Indar Supriyatnah saat menyampaikan skema keamanan dalam pelaksanaan penyitaan di lahan PT Timur Putera Nasional milik Hutomo Mandala Putera alias Tommy Soeharto pada Jumat 5 November 2021 Selain itu, dari pantauan di lapangan terlihat juga satu unit mobil bara kuda dan bus kepolisian untuk mengawal dan membawa tim Satgas BLBI Memantau lahan sita yang memiliki luas kurang lebih 124 hektare Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan Ada kurang lebih 124 hektare dan 4 sertifikat yang disita oleh tim Satgas BLBI Kurang lebih ada 124 hektare atau 4 sertifikat dan tagihan sekitar 2,6 triliun Nanti minggu depan akan dirilis oleh Pak Mahfud untuk lengkapnya Kata Rionald saat diwawancarai di lokasi penyitaan Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menyebut sebelum dilakukan penyitaan aset Telah dilakukan upaya penagihan kepada Tommy Soeharto Penagihan kewajiban PT TPN berasal dari kredit beberapa bank Satgas telah melakukan upaya penagihan terhadap kewajiban PT TPN Kata Rionald dalam keterangan persnya Rio, sapaannya mengatakan outstanding nilai utang PT TPN kepada pemerintah total 2,61 triliun Penagihan yang dilakukan PUPN telah sampai pada tahap penerbitan surat sita atas aset jaminan PT TPN Hanya saja pelaksanaan sita terhadap aset belum dapat dilaksanakan karena kendala di lapangan Sehingga penyitaan aset baru bisa dilakukan pekan ini Ada pun aset yang dilakukan penyitaan oleh jurusita PUPN antara lain Tanah seluas 530.125,526 meter persegi Terletak di desa Kamojing, Kabupaten Karawang Berdasarkan SHGB nomor 4 Garing Kamojing Aset ini atas nama PT KIA Timur Motors Lalu tanah seluas 98.896,700 meter persegi Terletak di desa Kali Hurib, Kabupaten Karawang Dalam SHGB nomor 22 Garing Kali Hurib Aset ini atas nama PT KIA Timur Motors Kemudian tanah seluas 100.985,15 meter persegi Terletak di desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang Sebagaimana SHGB nomor 5 Garing Cikampek Pusaka Atas nama PT KIA Timur Motors Terakhir tanda seluas 518.870 meter persegi Terletak di desa Kamojing, Kabupaten Karawang Aset ini sebagaimana SHGB nomor 3 Garing Kamojing Atas nama PT Timur Industri Komponen Rio mengatakan aset jaminan dari PT TPN dilakukan penyitaan Akan dilanjutkan prosesnya melalui mekanisme PUPN Yakni lelang atau penjualan terbuka Terhadap aset penjaminan PT TPN yang telah dilakukan penyitaan Akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN Yang dilakukan penjualan secara terbuka atau lelang Kata dia Dia menambahkan Satgas BLBI akan terus melakukan penagihan kewajiban obligator atau debitur Dalam prosesnya Satgas juga melakukan penguasaan atas aset jaminan Agar pengembalian kewajiban dana BLBI dapat segera terrealisasi Menko Puluh Kamafut MD mengatakan aset tersebut berada di kawasan industri Mandala Putra Dawuan Cikampek, Karawang, Jawa Barat Benar Hari ini Satgas BLBI menyita tanah seluar sekitar 120 hektare di Karawang Beserta seluruh aset industri yang ada di dalamnya Ini adalah kawasan industri yang dulu dijadikan oleh Tommy Soeharto kepada negara Kita punya dokumen hukum untuk melakukan itu Kata Mahfut dalam keterangan tertulis pada Jumat 5 November 2021 PSB adalah sosok negarawan yang memberi banyak inspirasi kepada kita semua Beliau tak pernah berhenti dan tak kena lelah memikirkan serta memberikan karya terbaik untuk bangsa Cuit Zulhas SBY sakit ketumpan Zulkifli Hasan berkata Insya Allah sakitnya menjadi penggugur dosa Ketua Mumpartai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ikut mendoakan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Yang didiagnosa memiliki penyakit kanker prostat stadium awal dan akan berobat ke luar negeri Melalui Twitter pribadinya Zulkifli Hasan mengatakan Bahwa dirinya mendoakan SBY agar segera sembuh dan diberi kepulihan dari kanker prostat Dalam dua hari ini kita dengar Pak SBY sakit Beliau didiagnosa memiliki kanker prostat stadium awal dan berencana berobat ke luar negeri Saya dan keluarga mendoakan Agar beliau segera diberi kesembuhan dan kembali pulih sehingga bisa terus memberi inspirasi untuk kita semua Tulis Zulkifli Hasan mendoakan SBY Selain itu mantan menteri kehutanan ini mengungkapkan sosok SBY sebagai seorang negarawan yang memberi banyak inspirasi Pak SBY adalah sosok negarawan yang memberi banyak inspirasi kepada kita semua Beliau tak pernah berhenti dan tak kena lelah memikirkan serta memberikan karya terbaik untuk bangsa Cuit Zulhas SBY kata Zulhas merupakan sosok yang perlu diteladani oleh banyak orang Di usia yang tak lagi muda mantan ketua umum partai demokrat itu masih memiliki semangat dan produktivitas ketika menjalani aktivitas Di akhir cuitanya besan dari tokoh reformasi Amin Rais ini meyakini bahwa derita sakit yang dialami SBY merupakan penggugur dosa Kita perlu meneladani beliau dalam hal berkarya dan terus produktif Insya Allah sakitnya bila menjadi penggugur dosa Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Labasatuhurun Insya Allah Semoga lekas sembuh Pak SBY Doa terbaik dari kami menyertai Pungkasnya Seperti diberitakan antara Staf Presiden ke-6 Republik Indonesia Sosiala Bambang Yudhoyono Osi Dermawan Menginformasikan SBY akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh Dan pengobatan di luar negeri setelah didiagnosis mengidap kanker prostat Oleh tim dokter Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima pada sendin untuk menjawab pertanyaan seputar kesehatan SBY Dari para wartawan dan anggota masyarakat Osi Dermawan menyatakan Dari hasil pemeriksaan Baik melalui metode Magnetic Resonance Imaging Biopsi Pisetron Emission Temorapi Specific Membrani Antigen Scan Maupun pemeriksaan yang lain Kanker prostat yang didirita oleh SBY masih berada pada tahapan stadium Setelah dilakukan konsultasi yang mendalam dengan tim dokter Indonesia Termasuk para urologi senior Osi mengatakan bahwa telah diputuskan medical treatment akan dijalani oleh SBY Di sebuah rumah sakit di luar negeri Rumah sakit tersebut memiliki riwayat penanganan kanker prostat yang terhitung panjang Disertai dengan teknologi canggih Menurut Osi komunikasi yang dilakukan antara tim dokter Indonesia dan tim dokter negara sahabat tersebut berlangsung dengan baik Pihak luar negeri bersedia menangani perawatan kesehatan SBY Sekitar 1 jam setelah unggahan pernyataan pers di akun Twitter AHY itu langsung dibanjiri ratusan komentar netizen Hingga pukul 14 lebih 30 waktu Indonesia Barat Sekitar 152 netizen meninggalkan komentar berisi doa kesembuhan untuk SBY Ya Allah hilangkanlah penyakit Bapak SBY Berikanlah kesembuhan karena kau adalah penyembuh Tiada yang dapat menyembuhkan sakit kecuali engkau Dan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri Cuit akun Semoga Pak SBY dijaga kesehatan oleh Allah Sehat walafiat bisa beraktifitas kembali seperti sediakala Amin ya robbal alamin Cuitan at akun Amin ya Allah Semoga diangkat penyakitnya diberikan kesembuhan dan kesehatan prima Sehingga bisa kembali berkarya dan menyumbangkan pikirannya untuk Indonesia tercinta Kami cinta Anda Pak Pria 72 tahun itu yang memohon doa dari para sahabat dan masyarakat Indonesia Agar proses pengobatan yang ia lakukan dapat berjalan baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton